Kita didikkan anak-anak kita untuk dekat sama Allah, masa orang tua jauh dari Allah? Orang tua, apa yang dicontohkan kepada anak, itu yang dilakukan oleh anak Makanya kita kalau punya anak, buru-buru, taruh madrasah, betul ya? Suruh ngaji, betul? Hafal satu surat, senang bapaknya mah yang diapal, cuma itu-itu aja Kul lagi, kul lagi, kul lagi, kul lagi Tapi anak dimadrasahin, biar apa? Biar jadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, tahu betul tentang agama Nah kita bagaimana ini? Solat jarang, ngaji kagak, ngomongin orang jalan baik Terus, betul enggak? Betul enggak? Kalau kita mau anak kita ahli ibadah, ya kitanya ibadah dong Ibu bapak yang dirahmatilah Allah, maaf Anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat Betul enggak? Betul enggak? Contoh Ada anak badung setengah mati Kalau kata orang Jakarta membader Susah dibilangin Diajak ngomong, ngelawan Tiap hari nyabitin genteng orang Ibu bapak kalau ngeliat anak begitu apa? Pertanyaannya Baru udah saha etak Betul enggak? Pertanyaannya begitu betul enggak? Tapi kalau ada satu anak baik Ngaji, rapi, pintar Pasti yang ditanya Tong, sekolahnya di mana tong? Tinggalnya di mana tong? Yang ditanya bukan siapa orang tuanya Yang ditanya di mana sekolahnya, di mana tinggalnya Baru terakhir orang tuanya siapa? Anak aja baru begitunya itu Udah fitnah dunia Fitnah akhir Makanya ibu, bapak Kalau punya anak Bacain alam nashrah Laka sadrak Wabadakna anka wizrak Alladhi an Warrafa'na laka zikrak Fa'innama al-usri usran Inna ma'al Fa'idha farakta fansab Wa ila rabbika Pegang di dadanya Biar apa? Biar anak ini Dengar apa kata nasihat orang tua Kadang kita kalau udah nasehatin anak Susah banget diterima Ibu Ibu tahu enggak doanya ibu itu menembus arasnya Allah Tahu enggak? Ibu kalau doain anak sehari berapa kali? Hah? Kalau ingat Kalau ini anak jadi anak baik aja, bib Kalau ini anak enggak baik mah Ya, enggak bakal saya doain Ibu mau didoain Bapak mau didoain sama anak Mau Sering-sering doain anak Rabbi habliminas Rabbi habliminas salihin Doain anak kita biar jadi anak yang salih Kita minta kepada Allah Orang tua Yang laki, yang perempuan Rabbana hablana min azwajina Wa duriatina Wa guratala ayun Wa ja'alna lil mutaikina Imam Minta sama Allah Mau jadi penyejuk mata hati Peredam setiap segala bentuk kesusahan Kita melihat anak senang hati kita Cara pendidikannya gimana? Deketin mereka kepada Allah Boleh pegang gadget Boleh pegang handphone Tapi ada batasan waktunya Saat dia butuh Silahkan Tapi jangan setiap hari Siap-siap Orang tua bakal susah nantinya Kadang kita orang tua kan Katanya sih Nggak enakan aja Sama anak kesian Kadang dia pinjem Kita nggak kasih ngamuk Galahkan dia Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita ajarannya Melalui ajaran Nabi S.A.W. Maka selamat dunia Selamat akhirat Boleh silahkan-silahkan aja sih Kalau kita mau ngasih anak handphone Silahkan Tapi sadar juga Handphone ini Bisa jadi Baik buat orang tua Bisa jadi buruk Buat anak Kenapa? Pikirannya ini Udah kemana-mana Ada PUBG Ada Mobile Legends Ada FF Ada ya? Ada nggak? Main lu ya? Tuh dia nyawut tuh Ada Ada main iya Siapa yang isi kuota? Tuh Mak Bukan bapak Mak Bapak mah nyari duit Betul pak Yang ngasih duit siapa pak? Maknya Makan Youtube Lagi ngobrol Youtube Apa lagi Nangis? Nangis Youtube Eh eh Kamar mandi Masa dia di youtube juga? Tuh Pak saya minta maaf Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegur seorang ayah Yang lebih banyak mendidik orang tua itu ayah dibanding ibu pak Bapak serahin anak kepada orang tua Silahkan kepada orang tua ibu Silahkan Tapi ingat Tugasnya seorang ayah Cari tahu Bagaimana dia ibadahnya Bagaimana dia berkawannya Dengan siapa dia Kedekatannya Wajib ayah ini yang ngedidik Ibu mah urusannya udah 9 bulan Capek pak Capek jadi perempuan Kita mah kalah pak Perempuan Kita gak bakal lahir pak Kalau gak ada perempuan Betul gak? Perempuan mak Ya Selalu di depan pak Laki-laki Presiden Wali Min awliya ilaq Yai Ulama Gak bakal lahir ke dunia ini Kalau bukan karena rahim seorang perempuan Betul bu Bangga Bangga Eh baru disenengin di kita aja lu Tuh perempuan pak Hamil berapa bulan bu? Ada yang 10 bulan Yang 12 bulan? Ada Capek pak Masak Ngikut Arisan Kondangan Mandi Lama saya ditaruh Akan ketawa Tuh coba Semuanya Ngikut Laki-laki Gak bakal kuat Bapak Sangking istimewanya Seorang wanita pak Maaf Maaf Saya cuma mau mengatakan Ini hari saya bela perempuan Ini hari saya bela perempuan Betul-betul Boleh gak? Boleh saya belain Yang namanya perempuan pak Kalau dalam Di dalam bulan Ramadan Di bulan Ramadan itu Perempuan ada hayatnya Setiap bulan Betul? Betul? Ada yang 7 hari Dibebaskan dari Puasa Dibebaskan dari Solat dan baca Al-Gur Yang wajib dikobok Yang mana? Solatnya Atau puasanya? Puasanya Solatnya wajib dikobok? Enggak Itu yang 7 hari 7 hari dikali 5 waktu Berapa jadinya? 35 waktu Ada yang 15 hari Hidnya Berarti berapa? 70 waktu Dia harus menjalankan Dan dikobok Perempuan gak bakal kuat pak Gak bakal kuat Oh enak dong Bapak bilang Enak dong Jadi perempuan Yaudah mudah-mudahan Pulang dari sini Bapak ngerasain hatnya Gak ada yang kuat pak Kita laki-laki Ngerasain hatnya Seorang perempuan Kepala sakit Pinggang Sakit Emosi Tinggi Sensitif Betul gak? Habib kok tau Bini gua Lir Aing Lir Kita gak bakal kuat pak Laki-laki Dami Allah Sampai melahirkan Ya Allah pak Saya jujur pak Anak saya pagi Umur 3 bulan Baru saya gendong Sebulan 2 bulan Saya gak berani Baby Masih baby Kepalanya kan Ya Allah masih lembek Banget tuh ya Begitu gua gendong Kepala kecengklak Ya anak gua 3 bulan Baru saya gendong Fagi Tuh subhanallah Kita pak Laki-laki Begitu 8 bulan Mana badan Gede tuh Fagi Kita jalan pak Ke pasar Sama istri Gendong Sebelah kiri 5 menit 5 menit Pindah sebelah kanan Kiri lagi Kanan lagi Oper Anak kanan kiri Kanan kiri Untuk kalau tempe Udah gosong pak Dibalik lagi Dibalik lagi Tapi perempuan Ya Allah pak Luar biasa Saya kasih anak saya Sama istri saya Pegang tangan kiri pak Pegang Dipinggang Saya liatin Sejam Dua jam Tangan kiri pak Yang pegang Tangan kanan Sambil milih bahan Itulah kehebatan Wanita pak Betul bu Ngomong belanja Luma nomor satu Tapi subhanallah pak Inilah kedudukan Seorang wanita Capeknya Sudah di perempuan Ngedidiknya Sudah ada di perempuan Dan semua Aktifitas laki-laki Semua keluar Daripada Perempuan Di setiap negeri Ada ibu Kot Gak ada bapak kotak Seorang wanita Dapat menjaga Marwah Atau kehormatannya Jika seorang wanita ini Tahu betul Siapa laki-laki Yang ada di samping Lupa Paling jago perempuan Jaga harta suami Gak mungkin Jaga harta suami Bohonglah Kalau ada perempuan yang begitu Beak aja Tabungan Wah Tapi kalau perempuan Yang di sampingnya ini Seseorang yang punya Harkat Martabat Seorang laki-laki Yang beriman Dijaga harta bendanya Oleh seorang wanita Itulah kehebatan Saat seorang wanita Ridwanya orang tua Betul Seorang wanita Ada di tangan orang tuanya Tapi tak kalah Seorang suami Menyatakan Saya terima nikah Dan kawinnya Fulana binti Fulan Dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Maka hak Syurga seorang wanita Tidak lagi terhadap orang tuanya Melainkan Ada pada Syurga seorang wanita Ada pada Syurganya seorang istri Ada pada Bu Sayang-sayang sama suami ya Ya Kenapa? Karena doa seorang istri itu Yang akan membuka Setiap hijab Yang tertutup Istri yang mana? Istri yang soleha Istri yang ibadah Yang gak pernah ngomel Bapak istri tukang ngomel Bacain ayat kursi Bacain ayat kursi Emang benar Tapi jangan di jahar Sire Istri lagi Bapak ini apa sih Begini Makin jadi Ingat aja Setan kalau dibacain ayat kan Gitu Belingsatan Bu Sayangin ya Ringankan beban Seorang suami Begitu juga Seorang suami Ringankan beban Atau pekerjaan Setiap istri Giliran gue suruh ringanin Pada pura-pura batuk Ibu yang nyuci Bapak yang ngejemur Ibu yang ke pasar Bapak Makan Masak lu Makan Bapak Akhirnya semua jadi beras Nasi gak berubah Berubah ini beras jadi nasi Betul Pak Ringanin beban seorang Istri Dan begitu juga seorang istri Kepada Suami Saling Meringankan Mendidik di dalam rumah tangga Mendidik setiap anak Jika Satu sama lainnya Saling Membantu Maka Akan lulus Rumah tangga Yang dicerminkan Rumah tangga Yang sekinah Meweddah Barah Dan ini akan dikatakan Baiti Jannati Rumahku Syurgaku Kenapa? Karena di dalam ruang lingkup rumah tangganya Semua ibadah kepada Faham sampai sini Insyaa Sampai jumpa Sampai jumpa